Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya teman-teman dan pemirsa semuanya pada kesempatan kali ini saya pengen membagikan tips cara membuat power bersapli untuk power amplifier menggunakan trafo CT 5 ampere CT jadi nanti tegangannya itu ada tiga main kosong sama plus untuk power amplifier nah yang perlu disiapkan adalah sebuah trafo yang berukuran 5 ampere terus diodam 4 biji sama elko 4 biji hasilnya untuk 2 biji bisa tapi ini saya menggunakan 4 biji biar tambah mantep untuk tegangannya Oke sekarang kita mulai perakitannya pertama adalah kita gabungkan diodanya begini yang ini begini untuk stripnya ini 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 dan untuk yang satunya diodah yang satunya begini jadi ini nanti untuk tegangan min tampapat kan désir za dan membakar Tidak ada 之後 kemudian hai 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 seperti sosial ini dan juga bukan begini hai 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 halo hai i hai 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 ini nanti tegangan dari trapo ini dari trapo yang ini keluaran ke elko ini plus ini yang minus ini yang ke trapo ini yang ke trapo eh kita rapikan dulu kita solder untuk dia ya di udah sudah saya rapikan ini sekarang kita tinggal merakit yang harus diperhatikan adalah ini tegangan elko yang main sama elko yang main nanti dikabung begini main sama plus ini kurang lebih begini untuk yang satunya juga begitu sama begini dikabung satu ini digabung kesini jadikan satu ini juga kesini dijadikan satu oke coba saya solter dulu nah sekarang sudah saya rapikan saya solter yang ini tadi sama ini sekarang ini sama ini digabungkan dikabungkan jadi satu yang plusnya gini sama yang minusnya ini sama ini juga digabung jadi satu kumpulin aku dirapikan terus disolder hasilnya akan seperti ini terus untuk dioda ini yang kutub positif ini yang kutub negatif untuk kutub yang negatif ditaruh yang negatif ini yang positif ditaruh kaki yang positif sini nah ini kita naikkan saja biar enak ini terus disolder keduanya sini juga disolder coba saya rapikan dulu nah seperti ini bentuknya nah sekarang kita sambung ke trahu pakai tiga kabel yang 0 ke CT yang tengah ini yang 0 yang kedua ini ke 32 terserah kebutuhan powernya itu berapa volt pakai 18 2 kali bisa 25 2 kali bisa 32 32 bisa tergantung kebutuhan powernya kalau powernya itu mengbutuhkan hanya 25 itu dikasih 25 saja jangan dikasih lebih nanti kalau dikasih lebih itu untuk filanya power akan rusak oke sekarang kita gabungkan rencana mau pakai yang 32 volt ini yang satu sini yang satunya sini 32 2 kali terus yang satu itu di CT nah di CT nah menggabungannya jangan sampai balik antaranya 0 sama yang 32 volt yang 0 di tengah sini yang sini di tengah ini tegangan CT 0 nya nah kalau yang 2 ini disini sama disini ini bulat balik gak apa-apa di bulat balik tidak masalah ini yang satu sini sudah selesai sekarang kita coba 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 cek tegangannya antara min tegangan min sama tegangan plus ini sama apa tidak kita coba kita colokkan ke AC nya AC nya kita beri kabel 0 0 sama 220 0 sama 220 nah ini sekarang kita coba coba tes tegalnya oke sekarang coba kita tes nah terbaca 39 39 sama yang min nya 39 jadi imbang untuk keluarannya voltase untuk DC nya imbang nah 39 5 disini 39 4 imbang sudah selesai dan untuk power ini siap digunakan tinggal ngasih kabel nya ke power amplifier ini yang minus ini yang plus ini yang ground city nya ini oke cukup sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat bila ada salah kata saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kiri salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang 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 di laluan di yang di